Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Dapur Kue Najwa di videoku kali ini ya teman-teman aku akan membuat roti pisang tanpa melewati proses ulen yang berlebihan dengan metode atau teknik stretch and fold sebelum lanjut ke pembuatannya kita akan membahas sedikit tentang metode stretch and fold metode atau teknik stretch and fold adalah salah satu metode dalam pembuatan roti dengan melakukan proses peregangan dan lipatan ke dalam adonan tujuannya untuk memperbaiki struktur gluten dan agar rantai-rantai gluten yang ada di dalam adonan itu menjadi lebih kuat sehingga nantinya tetap akan menghasilkan roti yang mempunyai serat yang panjang dan pori-pori rapat tanpa melakukan proses ulen yang berlebihan itulah teman-teman yang disebut dengan metode stretch and fold kita lanjut ke prosesnya ya teman-teman tonton videonya sampai habis tahap pertama aku sudah menyiapkan 190 gram susu cair hangat kemudian aku masukkan 50 gram gula pasir dan 5 gram ragi instan kemudian akan aku aduk terlebih dahulu lalu masukkan 1 putir kuning telur dengan berat 18 gram aduk semua bahan ini sampai larut kemudian sisihkan setelah itu aku menyiapkan 40 gram margarin yang sudah aku cairkan terlebih dahulu lalu aku menambahkan 4 gram garam aduk kedua bahan ini sampai larut dan sisihkan tahap kedua masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi ke dalam wadah kemudian aku buat lubang di tengah seperti ini lalu masukkan cairan yang sudah kita buat tadi aduk sebentar kemudian tuang campuran margarin cair dan garam untuk margarin ini teman-teman bisa menggantinya dengan butter aduk semua bahan ini sampai menyatu setelah tercampur seperti ini teman-teman kemudian akan aku resting adonan ini selama 20 menit setelah 20 menit aku akan melakukan proses stretch and fold caranya yaitu aku celupkan ujung jari ke dalam air kemudian aku ambil salah satu ujung adonan dan aku tarik regangkan seperti ini teman-teman kemudian aku lipat ke dalam lakukan ke tiap bagian sisinya selama 10-12 kali peregangan dan lipatan setelah dirasa cukup kemudian resting kembali adonan ini selama 15 menit setelah 15 menit lakukan proses stretch and fold yang kedua lakukan seperti tadi ya teman-teman teknik ini memudahkan kita yang tidak mau ribet dengan proses ulan tetapi ingin menghasilkan roti yang lembut dan berserat aku melakukan proses stretch and fold ini sebanyak 2 kali teman-teman juga bisa menambahkan sebanyak 3 atau 4 kali sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman setelah dirasa cukup istirahatkan kembali adonan ini selama 40 menit setelah 40 menit kempiskan adonan kemudian pindahkan ke papan kerja karena adonan ini memiliki kadar air yang tinggi sekitar 75-80% maka adonannya itu sedikit lengket teman-teman untuk mengatasinya teman-teman bisa mengolesi papan kerja dan tangan dengan minyak, butter atau margarin kemudian aku ambil sedikit adonan aku bentangkan seperti ini ya teman-teman terlihat lapisan tipis di dalam adonan atau yang biasa kita sebut dengan window pan lalu adonan ini ini akan aku bagi dengan berat 30 dan 25 gram sehingga menghasilkan 16 buah roti ukuran 30 gram dan 4 buah roti dengan ukuran 25 gram kemudian aku ronding adonan ini sampai halus setelah proses ronding selesai aku resting adonan ini selama 10-15 menit setel 15 menit aku ambil satu adonan kemudian buang gasnya terlebih dahulu ya teman-teman dan bentuk sesuai selera masing-masing untuk isiannya ini aku sudah menyiapkan pisang yang sudah aku kukus terlebih dahulu dan message secukupnya disini aku membuat tiga macam bentuk roti pisang sebelum lanjut buat teman-teman yang belum subscribe klik tombol subscribe like dan komennya ya dan juga aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya dan untuk teman-teman yang sudah subscribe like, komen aku ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung channel aku ini semoga mendapat keberkahan dari Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT selamat menikmati setelah semuanya selesai dicetak kemudian aku proofing adonan ini selama 50-60 menit sesuaikan dengan suhu di rumah masing-masing setelah 60 menit aku olesi permukaan roti ini dengan susu cair kemudian aku taburi dengan mesis ini opsional ya teman-teman dan adonan ini siap untuk di oven oven dengan suhu 150 derajat api atas dan bawah selama 10-15 menit sesuaikan dengan oven masing-masing setelah matang angkat dan olesi permukaan roti dengan madu atau butter kemudian sisihkan biarkan dingin tara roti pisangnya siap disajikan kita coba dulu ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim rotinya itu lembab empuh dan mempunyai serat pori-porinya juga rapat dan sangat lembut rasanya juga enak dengan perpaduan pisang dan coklat aku simpan roti ini untuk keesokan harinya juga masih lembut dan lembab inilah teman-teman roti pisang tanpa ulan yang berlebihan dengan metode stretch and food roti ini recommended untuk dicoba buat teman-teman yang malas ulan dan tidak mempunyai mixer sekian video dari saya semoga bermanfaat mohon maaf jika ada kesalahan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati